Salam satu hati Komsos Larantuka Pada kesempatan ini Komsos Larantuka akan memberitakan tentang kunjungan yang mulia Bapak Uskup Larantuka ke Paroki Katedral Renya Rosari Larantuka Mari kita simak beritanya Cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita Oleh o ilahi sumber cinta kasih yang dihanugerahkan bagi kita Pada tanggal 22 April 2023 sehari menjelang perayaan penerimaan Krisma di Paroki Katedral Renya Rosari Larantuka Bapak Uskup Monsunyur Franciscus Kopongkung bersama dengan Fikjen Keuskupan Larantuka Romo Gabriel Unto da Silva Sekjen Keuskupan Larantuka Romo Franciscus Quailaga Ketua Sekpas Romo Eduardus Jebarus Ketua Tribunal Keuskupan Larantuka Romo Franciscus Kabelan dan Tim Sekpas Keuskupan Larantuka melakukan kunjungan kanonis ke Paroki Katedral Renya Rosari Larantuka Dalam momen kunjungan itu dilakukan pertemuan bersama dengan umat Peserta yang hadir dalam pertemuan itu terdiri dari beberapa unsur yakni anggota Dewan Pastoral Paroki Katedral Renya Rosari Larantuka para ketua KBG, para pengurus lingkungan, biarawan biarawati, serikat gerejani, tokoh umat, dan para kepala sekolah mulai dari tingkat TKK sampai dengan SMA Mengawali pertemuan itu Ketua Dewan Paroki Katedral Renya Rosari Larantuka Bapak Mikael Fernandez Lewai mengucapkan terima kasih atas kunjungan kanonis yang dilakukan oleh Bapak Uskup dan timnya kepada Paroki Katedral Dia mengharapkan semoga melalui pertemuan ini segala persoalan, komunikasi, dan dialog antara pemimpin gereja dan umat terkait kehidupan menggereja situasi yang dihadapi umat dalam persoalan sosial ekonomi kehidupan rohani umat untuk membangun gereja lokal kita yang mandiri dan misioner dapat teratasi Setelah itu dilanjutkan dengan pemaparan gambaran situasi Paroki oleh Pastor Paroki Romohendrik Leni PR Visi Paroki Katedral Renya Rosari Larantuka gereja umat Allah yang mandiri dan misioner Misi Misi itu membangun gereja mandiri spiritual, personal, dan finansial Membangun komunitas sebagai komunitas komunitas iman, haram, dan kasih hidup dari sabar dan sakramen partisipatif, integratif, transformatif komunitas perjuangan dan gerakan Membangun gereja misioner yang dialogis, solidir, penuh hormat, dan kasih Menggerakkan seluruh umat Pemiketral Renya Rosara Larantuka untuk mengambil bagian aktif dalam devoksi kepada Tuhan Ma dan Tuhan Anak Jumlah kepala keluarga 1.789 kepala keluarga Kaka utuh 1.411 kakak Kaka duda 101 kakak Kaka janda 274 kakak Jumlah umat Per Januari 2023 6.512 tiba Kaka beda gereja 10 kakak Kaka beda agama 10 kakak Kaka beda gereja 11 kakak Kaka berumat ke gereja 123 kakak Pasutri Pisaranjang itu 78 kakak Dalam kesempatan itu Bapak Uskup menyampaikan beberapa hal penting bagi para pelaku pastoral dan seluruh umat di paroki katedral terkait gereja sebagai persekutuan umat Allah yang mandiri dan misioner Selamat sore sembah Terima kasih atas kesempatan kita bersama sore hari ini bertemu dan ngomong-ngomong bersama tentang kehidupan paroki kita paroki katedral Kami hadir dari kuliah kusupan Kami hadir dari sekretariat pastoral milik kita Saya terima kasih bahwa Perkembangan paroki Perkembangan paroki Marilah kita jalan bersama-sama Alam spirit Alam spirit persekutuan Partisipasi dan misi Ini ajakkan Ini ajakkan untuk gereja semesta Seluruh dunia Di mana-mana kita sudah ikuti bersama Bagaimana semangat ini Bagaimana semangat ini Perkembangan paroki Perkembangan paroki Kalau saya tidak keliru Saya tidak keliru Saya tidak keliru Saya tidak keliru Perkembangan paroki Saya tidak keliru Saya tidak keliru Perkembangan paroki Perkembangan paroki Saya tidak keliru Pertama dengan kebalahnya Umat bersama DPP Dan dengan semua pelayan-pelayan Yang ada dalam kehidupan umat Baik di komunitas basis gerejawi Lingkungan Dan di DPP Bersama juga di sana Kita ada organisasi Geri Jawi, Konforia, Santana, Lijumaria, dan juga UMK, Perang Buda Ketua. Ini partisipasi dalam perjalanan bersama yang memberi warna kepada kehidupan proyek kita yang kita ingin menjadi kebanggaan kita. Saya tidak memberikan banyak hal, karena nanti ada hal-hal yang menunjukkan dalam percakapan. Di sini ada dari Sekpas, Rono Bidjen, Rono Sebjen yang bisa menyampaikan apa saja yang menjadi kepedulian kita bersama-sama. Kalau tadi dikatakan bahwa kita ini punya perjalanan bersama, baik itu dari seruan Bapak Suci, tetapi kita juga mempunyai program. Ini adalah sinode-sinode yang kita adakan, juga rancangan-rancangan pastoral yang kita buat. Itu sesungguhnya mengajak semua kita di persekutuan ini untuk berjalan menjadi umat Allah gereja sebagai persekutuan umat Allah yang mendiri dan visioner. Ini poin penting adalah umat Allah yang bersekutuan, satu persekutuan umat Allah. Persekutuan itu sangat penting. Kalau kita tinggal di satu progres seperti katedral dan masing-masing sibuk dengan urusannya, tidak ada pengalaman. Persekutuan ini kita perlu terus-menerus mengusahkan, mengupayakan persekutuan itu penting. Gerija umat Allah, persekutuan umat Allah itu penting. Hingga kita harapkan, kita upayakan kalau disebut bahwa KBG itu lokus dan fokus. Ini tempat di mana rasa persekutuan itu dirasakan, dibangun bersama. Sehingga ada susah tetangga sekolah di sini juga tahu bahwa anggota saya ada kesulitan, ada peneritaan. Dan itu satu contoh rasa persekutuan yang ada. Kalau ada di komunitas saya, ada kelompok-kelompok anak muda, anak tawuran, Itu juga melukai kami, kita, sebagai satu persekutuan bahwa kok bisa kita hidup bersama, kok ada seperti ini. Ini harus menyentak rasa persekutuan. Kalau tinggal di dalam satu komunitas bersama, dari tadi disebut ada yang mustori, ada yang maku marah. Wah ini mengganggu rasa persekutuan. Jadi gereja sebagai persekutuan umat Allah, persekutuan itu penting, yang mengikat kita semua. Kedua itu mendiri. Gereja persekutuan umat Allah yang mendiri. Yang mendiri, ada banyak sekali program-program kita dengan bahasa istilah-istilah yang berbeda-beda, Tetapi artinya sama, mendiri. Menjadi diri. Menjadi diri itu bolehkah kita katakan, jati diri. Jati diri yang sebagai gereja umat Allah itu punya jati diri yang akan dewasa. Kita jelas kedewasan itu menjadi diri sendiri, punya ciri kehidupan sebagai orang Katolik itu seperti apa? Kita punya jati diri yang harus kita ekspresikan. Mandiri. Bukan sekedar tinggal di bawah gunung. Mandiri. Tapi ilai mandiri. Tapi mandiri itu kita bahwa inilah kami orang Katolik yang punya jati diri, punya kedewasaan. Ini banyak aspek yang akan menyentuh itu. Mandiri tadi disebut bagaimana kemandirian secara personil, spiritual. finansial. Nah itu aspek kemandirian. Terima kasih bahwa makin lama makin kuat kemandirian ini. Di mana-mana kita melihat bahwa umat sangat aktif, awam sangat aktif, DPP sangat aktif, pemimpin-pemimpin di KBG juga aktif, lingkungan dan organisasi gereja ini. Kalau semua tidak aktif, pasti sore hari ini kamu juga tidak datang. Kamu tidak akan datang. Karena kalau tidak ada merasa kemandirian di bidang personil itu, tidak muncul, prokut tidak akan jalan. Terima kasih. Kita makin lama, makin maju, makin berkembang. Jadi aspek spiritual, kita satu proki yang makin dewasa. Secara iman, semakin dewasa. Dan ini bahwa disana-sini ada kekurangan, ya aspek perjalanan hidup. Pasti ada kekurangan, ada kelemah. Tapi bahwa kita menyadari bahwa prokut ini makin dewasa di dalam spiritual. Dalam iman, makin dewasa. Bahwa disana-sini tadi dikambarkan ada keluarga yang masih, ada yang banyak yang belum nikah. Ini tidak sekedar aspek hanya iman saja, tapi aspek sosial kemasyarakatan juga ada disana yang pengaruh. Tapi bahwa perkembangan iman itu juga patut kita bakalkan di proki ini. Kalau baru-baru kita bisa menghadapi, kita akan pekan suku semangat santai. Tradisi kita, meskipun sering saya tekankan bahwa kita harus semakin lama, makin dewasa, makin memperlihatkan mencati diri kehidupan katolik di Larentukah. Kota Renya itu harus semakin lama, semakin memberikan warna bahwa inilah Kota Renya. Dan sudah mulai nampak Kita melihat Sudah mulai nampak Kita ini pecarinya Yang punya Kekuatan hidup spiritual Iman Di bawah naung dan seorang ibu Yang sangat setia Membimbi kita menuju kepada Yesus Jika kita menjadi Umat Allah Murid-murid Yesus yang semakin dewasa Ada peranan seorang ibu yang sangat setia Di Hidup kita dalam gereja Khususnya di kota Reina Bunda Maria Lalu kemendirian finansial Ini makin lama Makin berkembang Karena Kesadaran memberi Yang saya dengar lewat Kunjungan-kunjungan pastoral KDG Pastor dengan DPP Dan semua Kepemimpinan yang ada Kunjungan ke KBG KBG Juga memperlihatkan Kesadaran mengerica itu Juga mulai muncul Bahwa Uang Sebagai satu Bentuk Kedewasan iman Dari Kesadaran memberi Itu tumbuh Pada kehidupan kita Satu gereja yang kuat dan mandiri Mana bisa Kalau kulitnya tetap sama saja Dari waktu ke waktu Tetap sama Dari mana ukuran Kedewasan iman Ini bukan soal uangnya Tapi soal Kesadaran Sebagai Iman Karena iman itu Menggerakkan orang Untuk rela beri Bukan soal jumlah Bukan soal itu Tapi Anda beri atau tidak Kalau datang ke gereja Anda Sebagai umat Yang bersyukur kepada Tuhan Rela beri atau tidak Terkadang kita terganggu Seori ini nanti Marinya kepada Kepentingan 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 Paus Di Roma Kepentingan Para pastor Di sini Lalu membuat Saya anggar Kok saya beri Kalau sudah Mereka pikir Seperti itu Tanpa melihat Bahwa ini Ekspresi iman saya Dan saya berikan Ini untuk Tuhan Digunakan Untuk kepentingan Banyak Dari ke gereja Kita Saya akan diberi Dengan tulus Dan kalau Anak-anak Dari rumah pun Sudah dibiasakan Dari lah beri Beri Bukan soal jumlah Kerelan memberi Itu Juga satu ukuran Kedewasan iman Dari kehidupan kita Dan dari sisi ini Saya lihat Kecila sudah Berkembang Kerelan memberi Sudah mulai tinggi Ini Sudah bagi saya Saya lihat Ukuran kedewasan iman Di peruki ini Maka Sekali lagi Saya berterima kasih Atas Partisipasi Peran Serta Dari kehidupan Proki ini Lalu permisi Kita permisi Ya Isi Seperti Kita belajar Banyak juga Dengan Dari anak-anak Sekali ya 2D 2K Ini Ini Dharma Doa Dharma Kesaksian Kurban Kesaksian Ini Kita mesti Seperti Yesus Pelajar Banyak 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 Anak-anak Mereka Inilah Yang mempunyai Kerajaan Awal Ini Anak-anak Mengajar Kita banyak Tentang Bagaimana Bermisi Lewat Apa Yang mereka Buat Itu Kita Misi Lewat Dukla Lewat Dharma Lain Sebagainya Ini Anak-anak Juga Jalankan Mengajarkan Banyak Kepada Kita Misi Juga Kita Lihat Di dalam Situasi Konkret Kehidupan Di tengah Tata dunia Ini Kita Juga Bermisi Pergi Keterangan Ini Saya Lihat Di sini Kalau Jumlah Ya Ada Penduduk Kakak Ada Yang Lihat Dari Latar Belakang Kehidupan Di Melayang Lain Sebagainya Saya Melihat Juga Banyak Pegawai Di sini Ini Ini Peroki Yang punya Yang Luar Biasa Bahwa Lewat Awam Katolik Awam Birokrat Ini Juga Menjalankan Misi Di tengah Tata Dunia Menyumbang Banyak Sekali Orang Birokrat Katolik Dari Sini Yang Berkipun Di dalam Politik Dan Juga Di dalam Birokrasi Nah Ini Di Peroki Ini Cukup Kaya Jadi Kalau Memisi Tata Dunia Kita Sermasuk Di Sana Lihat Orang Kita Yang Ada Di Katedral Ini Kalau Sebentar Lagi Kita Masuk Pada Situasi Politik Saya Berharap Jamin Itu Menjadi Pecapelah Bagi Umat Karena Kepentingan Politik Mulai Kita Bila Persekutuan Umat Allah Yang Mandiri Dan Misioner Masuk Pada Misi Tata Dunia Dengan Kepentingan Politik Mulai Pecapelah Sudah Tidak Kenal Satu Sama Lain Karena Kepentingan Politik Karena Politik Itu Ruang Kesempatan Serana Untuk Kita Mewartakan Mengekspresikan Iman Kita Di Sana Tapi Bukan Menjadi Ruang Dimana Orang Mulai Berkesuhan Saya Hanya Menghibur Karena Ini Politik Sudah Sangat Kedap Sudah Sangat Dibuka Dan Sudah Tanya Orang Yang Baca Kus Ya Baca Untuk Omo Jadi Kita Ini Sampai Siapa Saja Boleh Kita Harus Melihat Itulah Orang Kita Yang Datang Dari Peruki Dari Ketegera Merasul Di tengah Dunia Di bidang Dan juga Di bidang Birokrasi Pemerintahan Jadi Baiklah Hal-hal Seperti ini Sangat Sensitive Tetapi Tantangan Bagi Kita Jadi Jangan Di tengah Kehidupan Kita Sekarang Ini Orang Lain Manfaatkan Peluang Dari Kita Yang Rampu Rampu Di sisi Kebersamaan Di bidang Politik Kita Keras Sekol Satu Sama Lain Orang Lain Lihat Lalu Orang Lain Yang Tangkap Peluangnya Kita Menjadi Tidak Punya Apa-apa Ini Juga Kamu Yang Sudah Tahu Yang Seperti Apa Secara Praksis Di bidang Tata Dunia Saya Lebih Sangat Mengharapkan Kamu Bagaimana Mencari Jalan Dan Solusi Karena Uskup Tidak Bisa Campur Banyak Hal-hal Seperti Itu Saya Berharap Bahwa Sebagai Umat Di Peruki Sebagai Satu Persekutuan Umat Yang Mandiri Dan Misoner Ini Juga Manfaatkan Peluang Politik Ini Sebagai Medan Dimana Kita Turut Mengekspresikan Kehidupan Iman Kita Untuk Pertanggungjawab Dalam Kehidupan Bersama Hal-hal Lain Mungkin Nanti Akan Muncul Di Dalam Dialog Dan Persangkapan Saya Tidak Bicara Semua Hal Tapi Satu Dua Hal Yang Muncul Dari Laporan Tadi Itu Yang Saya Ingin Ingatkan Kembali Kita Kotarinya Sudah Makin Lama Makin Terbuka Bintir Bisa Tutup Sekat Dimana Mana Tapi Sekat Itu Adalah Kemenjirian Iman Yang Teguh Berdirilah Kokoh Di Dalam Iman Berdiri Teguh Di Dalam Iman Walaupun Papahan Itu Sudah Tidak Ada Tapi Saya Berpikir Tulisan Itu Ada Di Hati Kita Masing Berdirilah Teguh Di Dalam Iman Di Tengah Perubahan Perubahan Ini Kalau Saya Lewat Dan Saya Lihat Ada Yang Punya Kerudung Keluar Dari Bagian Atas Ke Bawah Bukan Berarti Wah Saya Tidak Suka Bukan Tapi Saya Melihat Mudah Umat Saya Punya Iman Berdiri Teguh Di Dalam Iman Walaupun Nanti Kota Ini Akan Dimasuki Banyak Orang Kita Tidak Lagi Akan Mengatakan Ini Kota Renya Hanya Untuk Kami Kena Ruang Sudah Saya Lihat Bawa Sudah Mula Dibuka Dari Mana Mana Selihat Orang Keluar Sudah Berubah Sudah Berubah Ini Sudah Satu Tantangan Tantangan Bagi Kita Baik Saya Kembali Terima Kasih Atas Berhati Tak Kala Pentingnya Dalam Kunjungan Kanonis Itu Bapak Ustub Juga Memeriksa Dan Menandatangani Dokumen Dokumen Gereja Di Paroki Katedra Berupa Buku Stambuk Sakramen Baptis Dan Sakramen Sakramen Lainnya Serta Buku Data Perkawinan Dan Buku Kas Keuangan Paroki Katedra P ingotong Karim Kad comme ак Katedral An Nikolai Katedral Brолж Katedral Argon Katedral S grille ParITY Katedral 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 Subscribe highlight チャンネル брomblik Katedral Sun Kur Katedral Katedral